Intro Dua cagup DKI Jakarta kembali menebar persona untuk mengambil hati warganya. Keduanya mendatangi permukiman padat dan berdialog langsung dengan warga. Kedatangan Gubernur Inkamban Fauzi Bowo ke Kebon Manggi, Smatraman langsung disambut ratusan murid SD Pandawa. Fauzi Bowo mengisi hari kedua kampanyenya dengan menarik simpati warga, menghadiri halal-bihalal bersama warga Berlan. Beberapa pihak sempat mempertanyakan agenda kerja program kerja Pemprov DKI seperti Jam Kesda dan Sekolah Gratis, yang disebut-sebut sengaja dilaksanakan berdekatan dengan momen pemilihan Gubernur Putaran Kedua. Pelaksanaan program kerja ini sempat dikaitkan sebagai salah satu alat politik fokus. Itu kan merupakan evaluasi dari tahun ke tahun. Saya kira nggak ada salahnya. Kalau evaluasi itu jelas, begitu juga mengenai misalnya wajib belajar 12 tahun. Kan itu dihitung sebelumnya. Kalau nggak dihitung sebelumnya kan bagaimana kita bisa melaksanakan. Jalan Gubernur Jokowi hari ini melakukan roco kampanye di dua lokasi. Satu perbelanjaan Blok A Tanah Abang dan pemukiman pada penduduk Serdang Kemayoran. Besarnya antusiasme masyarakat terhadap sosok Jokowi membuatnya yakin bahwa Jakarta membutuhkan sosok pemimpin baru. Tidak hanya di sini, di semua tempat, memang warga begitu sangat antusias. Saya nggak ngerti sebabnya apa, tetapi memang kelihatannya masyarakat ini ingin perubahan. Yang dipandang, yang dipandang bisa melakukan perubahan itu mungkin saya. Sehingga mereka begitu sangat antusiasnya kalau saya datang ke sebuah kampung. Untuk mendekatkan dengan masyarakat, Jakub DKI yang juga wali kota Solo ini menyempatkan menjadi imam sholat zuhur di salah satu musolat di perkampungan Serdang. Di meliputan, Trams 7.